Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel channel Balik lagi bersama Lilis di Kanada Hari ini Lilis ngidam, maksudnya kepengen banget makan nasi liwut Jadi ini udah disiapin daun pisangnya Karena kebetulan Lilis punya stok daun pisang Terus ini buat nasi, jadi Lilis bikin nasi liwutnya disini Dan buat pelengkapnya cuma jengkol balado, ayam goreng, sama tempe goreng Mungkin lelapan ya, timun Jadi ya, let's bikin nasi liwutnya dulu Sebenernya sih itu pakai pressure cooker ya, cuma 13 menit jadi guys Jadinya nggak perlu lama-lama But anyway, ini bubu tumisan buat nasi liwutnya Selanjutnya itu adalah bawang putih, bawang merah, cabai merah, daun salam, daun serai, sama teri meda nanti diaduk gitu Jadi sekarang kita numisin ini dulu Ini acaranya mukbang kayaknya ya Jadi ini ayamnya udah lis ungkep Terus tempennya juga lis daun bumbu kuning pakai tadi bekas ungkepan ayam Ini juga udah bikin buat jengkol ya Tuh di blender semua guys Cuma tomat aja yang nggak di blender Jadi ini bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, terasi, tomat, sama daun salam Jadi semua bumbu ditumis Jadi semua bumbu ditumis Sampai harum ya Lelis sih nggak bisa nyiem tapi sampai layu aja lah kalau lelis Seperti-Selam Sampai harumnya Lelis sih Sampai harumnya 200000 tahun depois So.. maaf recordingnya aku terputus tadi Karena memorinya full Jadi saya mesti mindahin dulu Dan itu mau makan waktu lama Karena banyak banget Jadi tadi yang hasil tumisan yang tadi Terinya dimasukin Ditumis sebentar Udah gitu masukin ke dalam rice cooker Masukin ke dalam rice cooker Masak dengan Kayak seperti biasanya Tambahin garam Koreksi rasa Ini sekarang lagi bikin Balado Jengkol Saya suka yang ada sambalnya banyak Terus karena saking banyaknya Itu banyak banget sambalnya Jengkolnya cuma seperangkat Kalau putra gak suka jengkol Jadi jengkolnya buat saya aja Oh ya That's a good idea Hmm yummy That's fine That's fine Almost done And almost done I guess ya better I mix it with the jasmine rice Yeah Yeah we still have jasmine there Just like the bake That's fine So So Terima kasih. 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 So, Terima kasih. 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 Karena saya bikinnya tebal-tebal Jadi saya kukusnya Saya panjangin, maksudnya saya lamain Sekitar 20 menitan ya Saya akan mencoba dan aku akan mencoba Saya akan mencoba Saya akan mencoba Jangan lupa aba Jangan lupa Saya tidak mengambil selamat menikmati kita kukus ya pas banget ini mah kukus 20 menit kalau misalnya kecil-kecil ya 15 menitan oke cara menggorengnya ini egg rollnya potong-potong menyerong ya menyerong gitu ini yang udah rilis taruh di kulkas jadinya agak rapih ya gak kemana-mana jadi kalau masih panas jangan langsung digoreng ya guys jadi kalau ini sih bendingan taruh di kulkas dulu jadinya agak rapet semuanya ini tepung terigu lapisin tepung terigu sebelum digoreng selamat menikmati jadinya agak alas tuturrung kalah selamat menikmati ye nah coba api selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati